Welcome back to nanang b86 channel di video kali ini gue akan ngasih tahu cara mengatasi wifi yang tiba-tiba terputus saat layar lock screen atau saat layar terkunci ya guys saat layar terkunci kayak gini sambungan wifi nya terputus dan otomatis pesan dari WhatsApp atau pemberitahuan lainnya tidak akan masuk ya guys cara ini udah gua coba di dua HP Samsung ya guys di HP Samsung j5 berhasil dan yang ini gua coba di HP Samsung j3 dan ternyata berhasil juga ya guys mungkin berlaku di HP merek lainnya tapi belum gua coba gua coba lockscreen lagi ya apa masih terputus saat jaringan wifi nya dan ternyata terputus lagi ya guys saat layar terkunci simak videonya sampai habis ya cara mengatasi jaringan wifi terputus saat layar lock screen atau saat layar terkunci langkah pertama buka menu pengaturan Scroll ke bawah kita cari cadangkan dan riset kita cari pengaturan riset klik pengaturan riset perlu diketahui pengaturan riset ini nggak akan menghapus data akun atau data apapun di HP ya guys cuman membalikin pengaturan dari pabrik saja jadi nggak perlu khawatir terhapus jaget kita klik pengaturan riset kita klik pengaturan riset secara otomatis HPnya restart dan tunggu sampai HPnya nyala lagi ya guys dan setelah HPnya nyala lagi kita buka pengaturan dan kita coba sambungkan wifi nya lagi karena tadi kita mereset ulang HP jadi tidak diminta memasukkan kembali password wifi nya lagi selamat menikmati 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 Atau sehabis lock screen Demikian tutorial kali ini Dan semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ya guys Sub indo by broth3rmax